The Power of Positive Thinking Banyak buku-buku motivasi bestseller mengajarkan untuk membuat visualisasi tentang segala impian kita. Law of Attraction disebut-sebut sebagai hukum alam yang bekerja. Dan konon, kekuatan pikiran kita memiliki energi yang dapat berubah menjadi suatu benda atau materi. Pernahkah kamu membayangkan suatu impian setiap harinya, tapi tetap aja gagal meraihnya? Baliknya, pernahkah kamu khawatir dan cenderung berpersangka negatif, tapi malah mengalami sesuatu yang positif? Tahun 1924, keseater Jerman bernama Hans Berger mencatat EEG manusia untuk pertama kali. EEG merupakan sebuah metode untuk mengukur aktivitas kelistrikan di otak. Hal ini dilakukan dengan mengukur naik turunnya tegangan listrik pada sensor di kepala. Fenoma ini terjadi karena sel neuron di otak senantiasa menembakkan sinyal secara berulang-ulang. Hal ini mirip seperti sekawan kunang-kunang yang berkedip-kedip. Nah, aktivitas neuron ini berkaitan dengan pemrosesan informasi di dalam otak. Tentang pikiran, fokus, perhatian, atau emosi kita. Tapi, belum ditemukan bukti bahwa energi otak ini dapat dipakai untuk telepati, apalagi untuk menciptakan sebuah benda. Jangankan untuk menggerakkan sesuatu dari jarak jauh. Untuk mengganggu gelombang siaran TV saja tidak bisa. Sebab gelombang otak paling maksimal 100Hz, sedangkan siaran TV UHF setidaknya 300MHz. Dan, kalaupun kamu punya kemampuan paranormal untuk meningkatkan frekuensinya hingga ratusan MHz, juga belum cukup. Karena, energi yang bisa ditangkap dari gelombang otak sangatlah lemah. Jadi, intinya sih, gelombang otak ini memang tidak mengendalikan lingkungan kita. Tapi, dia bisa membuat perubahan dalam diri sendiri. Tapi, rupanya penelitian seorang profesor fisikologi di New York University menunjukkan bahwa berpikir positif saja tidak cukup. Berpikir positif tentang impian kita emang dapat memberikan energi dalam jangka pendek. Tapi, rupanya ia juga berpotensi membuat kita terjebak dalam apa yang namanya mental attainment. Ya, ini kondisi mental seolah kita sudah meraih apa yang kita inginkan. Lalu, kita jadi males-malesan karena merasa sudah mendapatkan hadiah atas jeripaya kita. Ini seperti kita makan di warung, tapi merasa sudah bayar. Begitu pulang, kita dikejar-kejar sama yang dijual. Persis seperti realita hidup yang mengejar kita dan membangunkan kita dari lamunan-lamunan. Kita jadi stres dan depresi. Ya, meskipun dalam jangka pendek dia dapat membuat kita happy. Tapi, positive thinking yang murni seperti ini bisa bikin depresi pada akhirnya. Nah, metode yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membenturkan antara impian dan kenyataan. Teknik ini disebut dengan mental contrasting. Dengan teknik ini, secara tidak sadar kita akan mendorong diri kita untuk meraih hal-hal yang realistis. Kita akan mampu memetakkan hambatan apa yang mungkin terjadi serta memberikan energi mental untuk mengatasinya. Kita bisa melakukan latihan mental yang disebut W-O-O-P. Wish, formualisikan keinginanmu. Outcome, bayangkan ia menjadi nyata. Obstacle, identifikasi faktor penghambatnya. Plan, rancang rencanamu untuk mengatasinya. Nah, memang terdengar sederhana, tapi perlu latihan supaya kamu benar-benar terbiasa untuk melakukan W-O-O-P ini. Dengan W-O-O-P ini, kita dapat menyusun rencana kalau-kalau pada perjalanan mewujudkan impian terjadi hal-hal yang kurang mengenakan atau negatif. Lalu, kita bisa berupaya dengan gigi untuk mencari jalan keluar. Berbeda dengan konsep berpikir positif doang, yang seolah mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan negatif. Oh iya, ingat bahwa W-O-O-P ini merupakan pelengkap dari positive thinking. Kalau kamu memang sedang berada dalam situasi kritis dan butuh dorongan mental secara instan, kamu bisa melakukan positive thinking ala the secret tadi. Bayangkan seolah-olah kamu sudah berada pada masa depan yang membahagiakan semua indah pada waktunya. Tapi jangan lupa, untuk dapat mengubah hidup kamu menjadi yang lebih baik, kamu perlu mempertemukan lagi impian yang kamu punya dengan kenyataan hidup yang ada. Jadi, apa impian terbesar kamu? Udahkah kamu memikirkan musuh yang harus kamu kalahkan untuk membuat impian kamu itu jadi nyata? Hai, nama saya Adinya. Makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam salam. Sampai jumpa di video berikutnya.